Pencarian lewat udara dilakukan tim SAR menggunakan helikopter Baharkam Polri sejak minggu pagi. Namun pencarian lewat udara tidak membuahkan hasil. Selain lewat udara, 15 kapal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, Patrolik, Keamanan Laut, dan Melayan lakukan pencarian korban. Di hari kedua pencarian, tim SAR mengumpulkan 4 kantong jenazah perisi potongan tubuh para korban. Adanya korban yang diduga masih berada di dalam pesawat, tim penyelam akan diturunkan. Pesawat M28 Skytruck milik Polri jatuh di perairan Kabupaten Lingga Sabtu pagi. Saat kejadian, pesawat berpenumpang 13 orang, terdiri dari 5 pilot dan mekanik serta 8 penumpang.